Pemirsa 10 hari jelang pilkada serentak pasangan calon kepala daerah menggelar kampanye di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kampanye dengan hiburan artis ibu kota menarik perhatian warga, tak terkecuali anak-anak yang rela menonton dengan menaiki mobil pemadam hingga memanjat pohon. Puluhan ribu orang membanjiri lapangan air gondang mandailing natal dalam kampanye akbar pasangan calon kepala daerah pagi tadi. Dalam kampanye yang mendatangkan artis ibu kota ini, sebagian besar warga yang hadir juga mengikutsertakan balita dan anak-anak. Bahkan demi menyaksikan acara kampanye di atas panggung, anak-anak nekat duduk di atas mobil pemadam ataupun memanjat pohon. Pemeriksaan surat suara dilakukan panitia pemungutan suara di kantor KPU Mamuju Utara Sulawesi Barat mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari pemeriksaan ini ditemukan 1027 surat suara dalam kondisi rusak. Rata-rata kerusakan surat suara akibat terkena noda tinta. Rencananya surat suara yang rusak akan diganti dengan surat suara cadangan yang saat ini masih disimpan. Dari Sumatera Utara dan Sulawesi Barat, tim kontributor remensi media melaporkan. Terima kasih telah menonton!